G-G-Scarage, time to flick! Berlibur itu sangat menyenangkan. Aku suka berkema. Api unggunya mulai kecil. Kuning, bisa tolong ambilkan kayu bakar lagi? Kalau begitu saatnya untuk bercerita. Aku rasa buku ceritanya ada di karavan hijau. Terima kasih kuni. Tunggu sebentar, ini adalah penahan roda. Itu artinya... Cepat! Ayo, kejar karavannya! Pasti ada cara untuk menghentikan ini. Terima kasih hijau. Obeng berputar. Hore! Bagus sekali, Tilly. Kerja bagus semuanya. Kepanikan berakhir. Iya, hijau. Sekarang waktunya bercerita. Sampai jumpa lain waktu. Dadah! Biru! Biru! Kau di mana? Halo semuanya. Hari ini kami bekerja di luar karena tangga Fiona tersangkut. Dia terlalu tinggi. Sebaiknya kita memeriksa bahanmu juga, Fiona. Oh, Biru. Bisakah seseorang tolong ambilkan dongkrak? Kerja bagus, Merah. Aku akan mengambil kunci pasku. Robot memantul. Jangan khawatir, Merah. Kami akan menurunkanmu. Hijau, kuning. Ambilkan selimut. Aku punya ide. Merah, saat ku bilang lepaskan, kau lepaskan ya. Oke? Lepaskan! Coba. Coba. Kau menjadi pahlawan. Siap, Biru. Tiga. Dua. Satu. Mulai! Jangan khawatir, kami akan menangkapmu. Kau menyelamatkan hari ini, Biru. Hore, untuk pahlawan kita. Ayo para mekanik super, ayo kita selesakan servis Fiona. Kita akan bertemu lagi nanti. Dadah! Ayo, Max. Suara berisik. Apa ini? Pendaratan yang hebat, Max. Pegas suspensi baru itu membantumu mendarat dengan sangat lembut. Sepertinya kita tidak butuh rencana cadanganku. Iya kan, Merah? Tidak. Aku hanya akan membuat sedikit penyesuaian terakhir. Kau mau menjadi seperti kakakmu, kan, Molly? Tetaplah di sini. Aku akan memberi rodamu pegas suspensi yang jauh lebih baik daripada Gekko. Lihat saja. Hampir selesai, Max. Apa itu? Lebih memantul dari yang kuduga. Oh, tidak. Molly terlalu memantul. Kita harus menghentikannya. Cepat, Merah. Rencana cadangannya. Siap, Merah. Sekarang, Merah. Gunakan rencana cadangan. Sekarang tidak apa-apa, Molly. Aku tahu kau mau menjadi seperti kakakmu. Ayo kita perbaiki pegas itu. Ayo, Molly. Gekko pikir dia bisa membuat pegas yang lebih baik dari aku. Pegas baru itu artinya kau akan mendarat dengan aman. Jadi sampai jumpa, Molly. Kau bisa pergi dan bermain. He, he, he. Terima kasih, Merah. Oh, hari ini panas sekali. Lihat di sana. Bayi dan ibu pergi berpiknik. Tapi bayi tidak terlihat sehat. Ayo, bayi truk. Kita periksa dirimu dan cari tahu apa masalahnya. Oh, itu masalahnya. Kau terlalu kepanasan. Cepat, para mekanik. Ambilkan air. Oh, astaga. Kau kurang banyak minum air, iya kan? Minum banyak air itu sangat penting saat hari panas. Itu lebih baik. Tapi kurasa kau masih terlalu panas. Aha, aku tahu. Hidupkan air dingin di tempat cuci mobil, Merah. Hihihi, baiklah bayi truk. Waktunya mendinginkan diri. Haa. 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 Sudah lebih baik. Sekarang kalian bisa pergi piknik. Selamat bersenang-senang. Daaah. Wow, kerja bagus para mekanik. Garasi yang bersih adalah garasi bahagia. Hihihi. Oh, itu aneh kita kehilangan daya. Pasti ada yang salah dengan panel surya kita. Astaga, sinar matahari terhalang. Tapi itu bukan awan yang normal. Ayo kita selidiki. Ah, coba sekarang, Dylan. Aku tidak mengerti. Mesinmu seharusnya berfungsi dengan baik. Aku sudah ikuti instruksinya. Ehem. Pagi, Tuan Weasel. Semuanya baik-baik saja. Semuanya baik-baik saja, Gekko. Aku menyerah. Coba aku periksa, Dylan. Berita buruknya adalah kami harus mengeluarkan mesinmu, Dylan. Tapi kabar baiknya adalah aku punya mesin baru yang jauh lebih baik untukmu dan untuk semuanya. Sempurna. Hmm, kita butuh bantuan matahari. Begitu juga Dylan. Baterai ini akan diisi dengan daya dari panel surya. Sementara kita memasang mesin listrik baru untuk Dylan. Terlihat bagus, Dylan. Kerja bagus hijau. Pelanggan yang bersih adalah pelanggan yang bahagia. Dan planet yang lebih bersih adalah planet yang lebih bahagia. Halo, Bobby. Astaga. Ayo kita ganti bumper tua itu. Haa. Baiklah, para mekanik. Bisa tolong lepaskan bumpernya. Hati-hati ya. Oh, pelan-pelan. Pelan-pelan. Hati-hati para mekanik. Kita harus bekerja sama. Terima kasih hijau. Oh, astaga. Kalian harus menyelesaikan perbaikannya sendiri, para mekanik. Hati-hati para mekanik. Kalian harus bekerja sama. Oh, kerja bagus para mekanik. Kerja sama tim itu bagus, kan? Semua selesai, Bobby. Tangkapan bagus hijau. Ah, hampir selesai, Fiona. Ini tangga barumu. Yee-haw! Hah? Kat, hati-hati. Halo, Keiko. Aku dan Elena sedang melatih atraksi terbang melingkar. Lihat gerakan kami. Wuhu! Yee-haw! Ayo coba yang lebih besar. Oh, awas, Kat! Oh, kau baik-baik saja, Merah. Geko! Aku tidak bisa mendarat tanpa penyanggah Helena. Oh, tidak. Cepat, para mekanik. Kita harus menolongnya. Tolong berikan roda itu padaku. Sedikit lebih dekat lagi. Aku usahakan. Aku usahakan. Pertahan, Keiko! Biru, tahan penyanggah itu. Aku punya ide. Sekarang, Biru. Fiu! Pendaratan mulus lagi. Terima kasih atas bantuannya, Geiko. Tidak masalah, Kat. Itu bagian dari pelayanan. Hei-hi. Kerja bagus, para mekanik. Oh, obeng berputar. Kedengarannya ada yang sedih. Oh, lihat. Itu Max Citrus Monster dan adik perempuannya, Molly. Ayo kita coba membantu. Halo, Max. Halo, Molly. Ah, bundarannya perlu dilonggarkan. Jangan khawatir, Molly. Kami akan memutarnya kembali. Lihat, itu keluarga truk. Halo, bayi truk. Kau butuh bantuan untuk menerbangkan layang-layangmu. Dan aku punya ide. Para mekanik, kita butuh sedikit oli dan kunci pas. Baiklah, para mekanik. Dorong! Wow, tidak secepat itu. Oh, mur dan baut. Aku pusing. Sekarang untuk menguji rencanaku. Siap, para mekanik. Kali ini berhati-hatilah. Berhasil! Kerja bagus, para mekanik. Semuanya bersenang-senang. Selamat hari Halloween. Tidak apa-apa, para mekanik. Ini hanya aku, Gekko. Tunggu sebentar. Suara lucu apa itu? Itu dia ada lagi. Oh, astaga. Semoga bukan hantu Halloween yang seram. Apapun itu, kurasa itu sudah pergi. Tidak, para mekanik. Kurasa bengkelnya mungkin... Berhantu. Biru... Tunggu sebentar. Biru, maju ke depan. Suara berisiknya hanya terjadi saat kau bergerak. Tidak perlu panik, longgar, dan mendecit. Hanya roda biru yang berdecit. Semprotan Oli akan sangat membantumu. Dan kita bisa mengatakan, Selamat tinggal, hantu. Kepanikan berakhir. Sekarang kita bisa melakukan trik or treat. Selamat Halloween semuanya. Sampai jumpa. Wah, fil. Syukurlah hujan berhenti. Piknik kita bisa berlanjut. Hah? Halo. Aku baru di kota ini. Nama aku Cat dan pekerjaanku adalah menyelamatkan. Aku di sini menjaga semua tetap aman. Halo, Cat. Aku Gekko. Dan ini para mekanik. Kami sedang berpiknik. Kau mau ikut bergabung? Oh, apa kau punya roti lapis tuna? Kurasa begitu. Masih ada roti sisa, Tilly. Tilly! Sebentar! Kau tidak terlalu berlumpur. Tilly tergelincir menjauh. Ayo, Helena. Ada yang butuh diselamatkan. Hah? Itu tidak mau mengaib? Bertahanlah, Tilly. Jaga tetap stabil, Biru. Aku tidak bisa menggapainya. Gekko, gunakan payu. hampir saja. Ah, kau sudah bersih, Tilly? Kita tim yang kompak, Gekko. Benar. Terima kasih bantuanmu, Cat. Halo semuanya. Hari ini hari yang sibuk. Bayu Trub dan Max butuh penggantian ban. Tapi di mana, Max? Halo, Max. Ayo-ayo, para mekanik. kuning! Oh, si kuning kepalanya terbentur. Jadi sekarang kuserahkan pada kalian. Sepertinya ada kesalahan. Ayo, kuning. Eh, ternyata ban-nya tertukar. Tidak apa-apa. Kita semua membuat kesalahan. Kita hanya perlu menukar ban-nya kembali. Jangan khawatir, Max. Kita akan segera menyelesaikannya. Bayi Trub, kami tahu kau bersenang-senang. Tapi itu ban-nya punya Max. Kita harus mengembalikan padanya. Bagus sekali, Bayi Trub. Sangat penting untuk selalu mengembalikan kembali barang setelah kau meminjamnya. Sampai bertemu lagi. Selamat datang kembali di bengkel Gekko. Ini hari yang cerah. Si Merah akan naik ke atas. Dia akan memasang panel surya baru di atap. Mereka akan menyerap energi matahari dan mengubahnya menjadi energi ramah lingkungan untuk seluruh bengkel. Halo, Bobby. Wah, lihat dirimu. Kekotor sekali dan kami baru saja membersihkanmu kemarin. Tidak masalah. Ciprat-ciprat. Aktifkan tempat cuci mobil Gekko. Semua bersih dan siap untuk berangkat, Bobby. Oh. Oh, kau kotor lagi. Bagaimana bisa terjadi? Kurasa kita harus mencucimu dengan tangan. Bersih sekali. Kau bisa kembali ke rutebismu, Bobby. Itulah yang membuatmu kotor, Bobby. Mesin dieselmu yang kotor. Bagaimana? Apakah kau menginginkan mesin listrik yang ramah lingkungan? Panel-panelnya sudah siap. Panel-panel mengambil energi dari matahari. Memberikan Bobby kekuatan yang bersih untuk berjalan. Oreeh. Kita akan segera kembali untuk bersenang-senang di bengkel Gekko. Oh, halo semuanya. Aku dan Biru baru saja keluar untuk mengambil pohon natal untuk bengkel. Oh. Itu Bobby Sibis. Dia terjebak. Coklat panas ini akan menghangatkanmu. Jangan khawatir, Bobby. Kami akan segera membebaskanmu. Tidak ada gunanya. Lepaskan itu, Biru. Kita akan mencoba yang lainnya. Oh, tidak. Sekarang pilih terjebak di salju. Astaga, Biru. Sepertinya kita terjebak juga. Jangan sedih, Biru. Seseorang akan menolong kita. Setidaknya kita punya minuman coklat panas ini untuk... Oh. Lihat. Coklat panasnya melelekan saljunya. Aku punya ide. Hi. Berhasil. Bertahanlah, Bobby. Sama-sama, Bobby. Tapi apa yang akan kita lakukan dengan pohon yang tumbang ini? Luar biasa. Selamat Natal semuanya. Selamat datang lagi di bengkel gecko semuanya. Kami baru saja menginstasi sistem peringatan darurat kami. Hah? Seseorang pasti dalam masalah. Ayo, ayo tilih truk derek. Itu, Erik. Si eskavator. Kurasa dia menabrak batu. Lihat. Dan mematakan roda tanknya. Oh. Oh, Biru. Aku tahu badannya menakutkan. Tapi kami butuh bantuanmu. Kau bisa bersikap berani demi kami. Aku tidak bisa meraihnya. Dan aku terlalu besar untuk melewati celah itu. Astaga. Kita harus cepat. Kurasa bendungan itu akan meluap. Biru cukup kecil untuk muat di bawah. Bagus sekali, Biru. Kau benar-benar pemberani. Oh, tidak. Bendungannya akan runtuh. Cepat, Biru. Bagus sekali, Biru. Kau atasi ketakutanmu. Hah, lihatlah. Ada pelangi. Selamat tinggal dari Geko. Sampai jumpa. Itu ibu truk dan bayi truk. Kenapa kalian menunggu di luar sini? Terowongannya tertutup dan kau tidak bisa melewatinya. Hmm, lebih baik aku mau meriksanya. Oh, jangan takut gelap hijau. Ada longsor lagi. Kita terjebak di dalam. Jangan khawatir. Aku membawa peralatanku. Kita akan membutuhkan peralatan yang lebih besar. Eh, bahkan Tili tidak cukup kuat untuk memindahkan batunya. Bagaimana kita bisa keluar? Hmm. Hmm. Wow, aku tidak tahu kau sangat kuat. Ibu truk menyelamatkan kita hari ini. Sebaiknya aku memanggil Eric Escavator untuk membersihkan semua batunya. Sampai jumpa lagi untuk lebih banyak kesenangan dan petualangan di bengkal Geko. Oh, ini hari yang sangat indah. Oh, coba lihat. Benda apa itu? Wow. Dengan balon besar ini, mereka akan menemukan garasiku dari jarak bermil-mil jauhnya. Hahaha. Hah? Siapa itu ya, kira-kira? Aku sibuk. Max? Tambah angin untuk bahanmu? Hmm. Oh, baiklah. Tunggu. Tuan Weasel bukannya memasukkan angin dalam bahannya Max. Dia malah menggunakan helium untuk balon. Itu artinya... Hahaha. Hahaha. Oh, oh, oh. Jangan panik, Max. Aku datang. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Memangnya apa salahku? Jangan panik, Max. Aku akan pikirkan sesuatu. Max, jika aku mengeluarkan sedikit angin dari bannya, kita akan meluncur seperti balon. Ah, itu dia. Arahkan ke bengkel. Wuhu. Sudah selesai, Max. Bagus seperti baru. Akanku tunjukkan pada Gego. Begitu balon iklanku selesai. Oh, oh. T... Kau benar, hijau. Ada kebakaran. Dan sepertinya truk pemadam kebakaran Fiona sedang dalam perjalanan. Oh, tidak. Ibu truk dan bayi truk sedang berlomba. Mereka terlalu berisik untuk mendengarkan sirena Fiona. Fiona, saatnya mengganti sirenemu dengan yang lebih keras. Ayo, para mekanik. Saatnya mengganti sirenemu dengan Fiona. Itu dia. Kita membutuhkan suara ninau yang lebih keras. Semua selesai. Cobalah, Fiona. Itu tidak benar. Kedengarannya seperti bel pintu. Mari coba lagi. Dan itu terdengar seperti dinosaurus. Kita membutuhkan ninau. Itu adalah ninau. Tapi harus lebih keras lagi. Hmm, kerucut itu membuat sirenemu lebih keras lagi, Kuning. Mungkin sesuatu seperti itu akan berhasil dengan sirene. Nah, itu ninau yang keras. Sampai jumpa, Fiona. Sampai bertemu lagi di Mikkel Gekong. Baiklah, para mekanik. Max mau lebih baik dalam melompat. Jadi kita perlu meningkatkan mesinnya. Hmm, Biru? Bisa tolong lihat siapa yang datang? Siapa itu, Biru? Aku harap kau menyukai hadiah kecilku, Gekong. Hihihi. 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 Apa ini? Hadiah? Kira-kira ini dari siapa? Wow. Dongkrak mobil baru. Ayo kita coba. Karena aku masukkan per ke dalam dongkrak, aku rasa itu akan sedikit memantul. Oh, para mekanik. Oh, para mekanik. Oh, para mekanik. Oh, terima kasih para mekanik. Kurasa dong kraknya sedikit rusak. Tunggu sebentar. Oke, Max. Ayo coba. Aku rasa semua hal ada gunanya. Kerja bagus semuanya. Aduh. Aroma lezat apa itu? Bentar. Gemap gratis untuk semua pelanggan. Ini pasti akan mendatangkan lebih banyak pelanggan. Ayo masuk, Eric. Ayo matang lebih cepat. Apa ada yang hangus? Apa yang salah? Dengan benda konyol ini. Tidak. Barbeku buatanku yang indah. Truk Damkar Fiona. Ada kebakaran. Aku selamat. Oh. Ayo kita bantu padamkan apinya. Ayo, ayo para mekanik. Tolong selamatkan. Cepat, cepat. Cepat. Cepat selamatkan. Cepat. Maaf. Selangnya tidak sampai. Ide bagus, Fiona. Ayo gunakan alat pemadam api. Aku menangkapmu. Syukurlah semuanya selamat. Kerja bagus semuanya. Sampai jumpa lagi. Daaah. Dari mana semua kekacauan ini berasa? Tuan Isah, kok tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Aku membuat Vicky jadi fan tercepat di dunia. Tapi dia pergi sebelum aku bisa dapatkan es krimnya. Kita harus menghentikan Vicky sebelum dia menyebabkan kerusakan lainnya. Itu dia datang. Kau siap, Biru? Biru, tekan tombol off-nya. Wil, bagus sekali, Biru. Apa sekarang aku bisa mendapatkan es krimnya? Aku benci roket Baiklah para mekanik, ayo kita periksa dia Sampai jumpa kembali, dadah Terlihat seram para mekanik Kalian siap untuk Halloween Bahkan Tilly ikut bergabung Ada apa hijau? Ada monster di luar Sebaiknya aku periksa Jangan khawatir para mekanik Tidak ada yang namanya monster Halo Halo, kau baik-baik saja teman Ayo ke tempat terang Oh, Max sayang Kau perlu pembersihan Halloween Ayo kita pergi ke tempat cuci mobil Jangan khawatir para mekanik Ingat, monster itu tidak ada Masuklah Max Akhirnya Max Kau tidak terlalu menakutkan lagi Selamat Halloween semuanya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya